Oke kembali lagi di channel kita, aku jadi tau kali ini kita akan membahas profil dari menteri sosial terbaru Tririsma Harini sebelum itu pastikan kalian sudah klik like dan subscribe, aktifkan juga loncengnya agar kalian mendapatkan informasi terbaru dari channel kita ini langsung aja ya teman-teman, lekat dengan sejumlah kehebohan selama menjadi wali kota Surabaya Tririsma Harini mengembang amanat baru yaitu sebagai menteri sosial sebelum masa jabatannya habis mungkin karena dia wali kota yang bisa begitu marah ketika promosi camilan merusak taman dan bisa membuat perusahaan menggelar promosi itu membangun ulang taman tersebut, itu baru satu contoh Tririsma nama panggilannya semestinya masih akan menjadi wali kota Surabaya hingga 2021 Pilkada yang baru saja dikelar 9 Desember 2020 salah satu mencari pengganti jabatannya sudah diimpan selama dua periode Amanat baru Risma sebagai menteri sosial tidaklah mudah, terlebih lagi dia ditunjuk untuk menggantikan posisi Juliari Peter Batubara yang ditahan KPK sebagai tersangka dugaan kasus korupsi terkait pantuan sosial pandemi COVID-19 Betul, salah satu tantangan berat adalah menahan dampak pandemi terhadap kualitas hidup rakyat Indonesia terutama yang tidak cukup beruntung atau yang terdampak COVID-19 Krofil Risma Risma adalah berikrat yang sebelum menjadi kepala daerah dan menteri lahir di Kediri, Jawa Timur pada 20 November 1961 Seluruh karir dipetakan sebagai pegawai negeri kota Surabaya Menyelesaikan sekolah DSD Negeri Kediri SMP 10 Surabaya, SMA Negeri 5 Surabaya Risma meraih gelar serjana arsitektur dan master manajemen pembangunan dari ITB EITS Sebagai birokrat, Risma pernah menjabat berbagai posisi pemerintahan kota Surabaya Yaitu, Kepala Seksi Tata Ruang Tata Guna Badan Perencanaan Pembangunan Kepala Seksi Pendataan dan Penyuluhan Dinas Bangunan Kepala Cabang Dinas Pertamanan Kepala Bagian Bina Pembangunan Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Lompatan besarnya adalah pada saat terpilih menjadi wali kota Surabaya Lewat pemilihan langsung untuk dua periode sejak 2015 Selama penduduki jabatan ini, dia pun tercatat menjadi Presiden United Cities and Local Governance Asia Pasifik 2018 sampai sekarang Reputasinya sebagai pemimpin kota juga mengantarkan sebagai menjadi ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 2019 sampai sekarang Sejumlah prestasi yang didapat di Surabaya dan Risma selama menjadi wali kota antara lain 8 kali meraih penghargaan Piala Adipura kategori kota metropolitan Surabaya mendapatkan Adipura Paripurna Surabaya menjadi kota terbaik partisipasinya se-Asia Pasifik versi CityNet Keberhasilan pemerintah kota dan partisipasi rakyat dalam pengelolaan lingkungan Risma dinobatkan sebagai wali kota terbaik ketiga dunia versi World Cities Mayors Foundation Atas keberhasilannya mengembang wajah Surabaya yang kumuh menjadi kota yang lebih hijau dan tertata rapi Risma menerima anugerah tanda kehormatan bintang jasa dari Presiden Joko Widodo bersama 14 tokoh lain di Istana Negara Yang membangun kembali citra kota Surabaya menjadi tertata rapi dan manusiawi Risma memperoleh penghargaan anti korupsi dari Bung Hatta Anti Corruption Award Rencana Risma Bicara tentang pengumuman reserver oleh Jokowi Risma mengaku kaget Meski sudah banyak yang membicarakan tetapi terus terang saya tidak pernah berpikir atau membayakan untuk menjadi menteri Kata Risma Sejumlah rencana pun dia paparkan Pertama disebut ia perbaikan data penerima bantuan Ia berencana perbaikan ini akan bekerja dengan Kementerian Dalam Negeri Untuk data kependudukan dan perguruan tinggi di tiap wilayah Menurut saya akan lebih baik kalau kami melibatkan perguruan tinggi dan juga di dalam implementasi kami di lapangan Sehingga output dan goalnya bisa dilihat dan bisa kita lakukan evaluasi bersama dengan perguruan di tinggi Program berikutnya ungkap Risma adalah soal pemberdayaan Urutannya Dia sebut merujuk pada peraturan perundangan yaitu bahwa kemanusiaan, keadilan, fakir, miskin, dan anak telantar ditanggung oleh pemerintah Karena itu kami akan perhatikan terutama terhadap anak-anak terlantar Kemudian fakir, miskin, itu yang akan kami prioritaskan untuk program pemberdayaan Risma menegaskan pula bahwa dia tidak mau anak-anak dari kalangan apapun menengahkan tangan kelompok disabilitas pun begitu Dia berkeyakinan siapapun sejatinya bisa berguna untuk bangsa dan negara Oke itulah profil dari Risma Sekian dulu video kali ini Pastikan kalian sudah mengklik like dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!